Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kita Kali ini kembali lagi Dalam Gisa Bagus Bincang Santai Bareng Bus Kali ini istimewa sekali Kita di Mas Yenabawi Bersama Pak Yei Sigit Warsita Ini Mas yang saya temukan Karena ternyata beliau ini Yang menginisiasi Program ZIWBK Di Kemenang Kota Yogyakarta Meskipun proses Hasilnya Itu Beliau sudah dimutasi Sebagai Kabin Kabin PHU Nah makanya sekarang Menjadi Konsultan Ibadah Di Dagger Madinah Karena beliau Sudah sangat kompeten Mantan Kabin PHU Dan sekarang sudah pensiun Pensiun Sudah Tahun 2023 2023 Maret Maret 2023 Sebagai Ucapan selamat Dari usaha Kawan-kawan semua Yang sudah Lolos TPI Untuk Tahun ini Kita akan Mendengarkan Trik dan tips Yang disampaikan Oleh Pak Sikit Warsita Ketika Merintes ZIWBK Di Kemenang Kota Jogja Kita tidak perlu lagi Ke Jogja Langsung dari Madinah Moga-moga ini juga Jadi doa Kita bertawas Suruh kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Moga-moga ZIWBK Kita yang sudah Kita usahakan Empat tahun Tahun ini Berhasil Moga-moga Diberikan hasil Kepada Pak Warsita Moga Pak Warsita Gimana Apa yang Mendasari Panjedengan Semua Panjedengan Ini Merintes ZIWBK Sebenarnya Ketika Saya Diberi amanah Di Vultal Jogja Tahun 2014 Di awal Itu Kita juga Belum Ada Program Untuk ZI Hanya Memang Sebagai ASN Kita semua Kan sesungguhnya Apa ya ZIWBK Itu WPK WPBN Itu ya Sudah Sejak awal Ketika kita Apa Diambil Sumpah Janji Sebagai BNS Kemudian Apalagi Kemudian Kita Dikuatkan Lagi Ketika Dilantik Itu Semuanya Kan Sesungguhnya WPK WPBN Itu Kesama Maka Ketika Saya Diberi amanah Bukan prestasi Tetapi Itu Sudah Kewajiban Sehingga Ketika Saya Diberi amanah Saya Berusaha Melaksanakan Itu saja Mengingatkan Kembali Ibadah Diri Kita Dan Juga Teman Teman Akan Janji Sumpah Kita Pada Saat Itu Yang Setiap PNS Sudah Dijanji Disumpah Namun Banyak Dilupakan Gak Problemnya Kan Disitu Jadi Sesungguhnya Disana Dilupakan Atau Kura-kura Lupa Bisa Jadi Dua-duanya Ketika Ada Kepentingan Lain Kemudian Itu Jadi Lupa Maka Yang Saya Sampaikan Adalah Agak Keras Ini Karena Tidak Ada Anun Jadi Yang Kemudian Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Waktu Itu Pertama Ketika Saya Diberi Amanah Kemudian Saya Diberi Kesempatan Bicara Di depan Teman Teman Ada Dua Hal Pokok Yang Saya Sampaikan Pertama Itu Ini Yang Selalu Saya Sampaikan Yang Menginspirasi Memotivasi Kita Adalah Doanya Nabi Ibrahim Itu Yang Sangat Luar Biasa Asyara 84 Wajali Lusana Sipkin Fil Akhirin Jadi Nabi Ibrahim Itu Selalu Berdoa Agar Kelak Menjadi Dua Tutur Yang Bagus Untuk Generasi Sesudah Nah Setiap Kita Sesungguhnya Pasti Akan Meninggalkan Tempat Meninggalkan Tempat Tugas Baik Sementara Maupun Permanen Nah Bagaimana Setiap Dimana Kita Berada Kemudian Ketika Kita Meninggalkan Tempat Itu Menjadi Cerita Bagian Cerita Yang Baik Oleh Orang Yang Di Sekitar Kita Dan Sesudah Kita Karena Pada Dasarnya Setiap Orang Meninggalkan Tempat Baik Sementara Maupun Selamanya Itu Pasti Dibicarakan Orang Lain Itu Bagaimana Kemudian Agar Orang Bicara Tentang Kita Yang Baik Saja Itu Yang Kemudian Nyambung Dengan ZI Dengan W3 WPTN Itu Nyantau Sekali Karena Sebagai ASN Ketika Dibicarakan Atau Menjadi Pembicaraan Tidak Baik Itu Kan Ya Karena Memang Ada Cerita Yang Tidak Baik Dan Cerita Tidak Baik Yang Dilakukan Atau Muncul Dari Seorang ASN Ini Poin Yang Kedua Yang Saya Sampaikan Itu Hanya Dua Tidak Akan Jauh Dari Situ Satu Duit Dua Wanita Kalau Laki Laki Atau Sebaliknya Coba Penyelingan Buka Sebagai Kepala Kantor Riwayat Teman Teman Yang Pernah Punya Masalah Saya Yakin Larinya Hanya Kedua Hal Itu Dan Itu Menjadi Cerita Yang Tidak Baik Walaupun Mungkin Orangnya Kelihatan Soleh Aling Kok Ternyata Pernah Menerima Duit Maka Pasti Jadi Cerita Yang Tidak Baik Atau Yang Satunya Lagi Kanalah Lawan Jenis Ketika Kita Buka Seluruh File Tentang Pegahil Pegahil Yang Bermasalah Itu Tidak Akan Jauh Dari Dua Hal Itu Maka Dua Hal Itulah Yang Saya Sampaikan Untuk Juri Saya Dan Teman Teman Yang Harus Kita Perhatikan Kemudian Kita Hingga Itu Maka Inilah Awal Awal Kita Sesungguhnya Hanya Nyantol Dengan Sumpah Janji Kita Kemudian Terus Membangun Budaya Orang Yang Sudah Terlanjur Kecantol Terus Membangun Budaya Untuk Kemudian Sadar Dan Meninggalkan Itu Apa Yang Jendangan Lakukan Kita Kita Dari Kandeng Navias Mulai Dari Jirinya Sendiri Dari 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 Untuk Kota Malang Saya Tidak Ragu Lagi Sesungguhnya Amin Amin Ini Doa Ini Doa Dari Pak Sikir Dari Untuk Pak Bidika Itu Tidak Mungkin Kalau Tidak Dari As Sekeras Apapun Teman-teman Melaksanakan Kita Tidak Tidak Dari As Dan Itu Di Apa Ya Di Kepiake Itu Diproklangirkan Oh Ya Diumum Kepada Seluruh ASM kita bahkan masyarakat yang terkait itu disampaikan secara vulgar agar itu menjadi kontrol itu kata UA misalnya penyenengan menyampaikan kepada para lurah, para camat misalnya tidak ada biaya di luar ini misalnya, di madrasah, begitu kepada masyarakat Insya Allah itu akan efektif sekali, ya awal mungkin kalau ada 1-2 teman-teman kita yang mungkin masih berunjal barangkali tapi Insya Allah nanti lama-lama itu akan dengan sendirinya mereka akan mengikuti apanya trik jenengan untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, yang baik, yang menyenangkan itu seperti apa? saya selama hampir 5 tahun untuk menghindari pembicaraan yang menyangkut maaf tentang golongan sama sekali saya tidak pernah bicara tentang MO, tentang Muhammadiyah, saya tidak pernah bicara tentang itu sama sekali nah, minggung-minggung itu dimanapun, yes dan itu Alhamdulillah dampaknya bagus karena ketika kita bicara tentang hal itu pasti ada yang senang dan tidak maka itu kita hindari kemudian, ya kita berusaha untuk merangkul semua teman-teman kita yang paling, maaf misalnya ada teman-teman yang paling bawah itu kita rangkul semua, kita berikan kesempatan yang sama untuk bisa ketemu dengan pahala kantor sehingga, mungkin ini aneh, saya yakin menyenangkan jika saya akan lakukan hal-hal kecil misalnya, saat siang, makan siang misalnya makan barang-barang, kita keluar, kita butuh teman makan siang ya mobilnya dikebaikan dari teman-teman security, CS, misalnya, siapapun yang ada-ada kemudian misalnya ada security yang jaga, kongkusnya nah, kemudian, itu hal yang insya Allah, saya yakin dengan jika bisa adalah, selama hampir lima tahun itu insya Allah saya belum pernah apa enggak, besok jawa ini, besok yuk jawa ini ma'am kok dijajak ke dengan duit savingan jadi, bahkan saya sampaikan ambil buyon kalau kita makan bareng sehingga bayar kutu aku yang sehingga bayar sampean gratifikasi karena punya kepentingan kan, kepalanya saya dengan buyon jadi, kalau yang membayar itu ampean kan dibawah saya itu ada nilai gratifikasinya jadi, ini sayang nah, itu hal-hal yang mungkin kemudian teman-teman itu kemudian jadi nombong, jadi guyuk jadi guyuk, gitu jadi, agak dekat dengan kita jadi, bahkan teman-teman klinik service security itu biasa ke ruangan kita untuk menyampaikan sesuatu karena kita membuka seluas-luasnya untuk, kadang-kadang kita ini untuk menjaga untuk proses layanan terima lain-lain itu kan kita juga butuh nata-nata orang ini dipindah sini ajalah orang ini dipindah sini ajalah saya kemarin itu sempat rencana membuat asesmen pegawai yang untuk melihat dia kemampuannya ada di mana cuma kemudian di pusat ada asesmen jadi, akhirnya tidak saya jalankan tapi malah kita tidak dapat hasilnya hanya diambil suaranya saja tapi tidak tidak diberikan hasilnya ini yang kemudian kita sayang karena kemarin kita sudah dapat support dari buang sebenarnya cuman ternyata tidak ada nah ini seringkali karena kita ini ini basis kita abstrak abstrak abstraknya karena pas proses pemindahan itu pertimbangan tiba percakap macam-macam itu tidak transparan tidak transparannya karena itu tadi kita tidak punya asesmennya itu jadi orang ini punya menurut ahlinya itu pasnya kerja di sini kerja di sini kerja di sini akhirnya kita belum bisa transparan betul nah itu kemudian seringkali ada yang merasa tidak nyaman kenapa saya harus dipindah kenapa saya harus jadi padahal penyegaran itu kan juga dibutuhkan macam-macam itu juga dibutuhkan itu trip jenengan seperti apa saya yakin jenengan kayaknya juga belum asesmen juga belum pernah ya saya asesmen sudah what an asesmen pegawai 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 di tingkat kambil itu yang menyelenggarakan kambil oh sudah ya sudah jaman jenengan sudah ada sudah ada lah ini itu pun kita juga hasilnya juga nah kalau hasilnya tidak dapat itu Pak Yai kalau hasilnya tidak dapat kan ya sama saja gitu you know trik jenengan untuk menghindarkan kisruh dalam tanda kutip ketika ada mutasi seolah-olah dianggap kita ini like and dislike padahal ya tidak juga yang pertama saya ingat betul waktu itu yang saya lakukan mutasi itu di teman-teman penyuluh karena informasinya sejak awal dulu ada penyuluh bukan ada penyuluh tahun 2007-2006 itu belum belum pernah ada mutasi di teman-teman ya kemudian kita coba pendekatan namun itu pun juga pelan-pelan yang kita sampaikan dan kemudian kita lakukan alhamdulillah lancar mereka program yang serius kemudian teman-teman pelaksana ini yang memang justru lebih misalnya dari seksi A seksi B dan sebagainya itu kan tidak mudah itu yang saya lakukan yang pertama tentu sosialisasi pasti apa tugas itu ya tidak selamanya harus di situ kemudian masukan yang saya serap itu justru dari apa ya bukan tidak semuanya dari Bapak Perjaga saya mengambil informasi justru dari teman-teman yang pelaksana yang kita memandang dia adalah orang yang aman dan ngerti ngerti sejarah itu kita coba tentu tidak kita mentah-mentah ya kita coba gali informasi kumpulkan informasi untuk melengkapi teman-teman di Bapak Perjaga setelah itu saya lakukan ini jadi untuk teman-teman yang mau kita mutasikan itu tidak sedikit yang kemudian saya tidak ajak dialog tidak ajak tampilan kita berikan gambaran wawasan dan sebagainya namun pernah ada juga yang kita mutasikan yang berat itu ada dialog namun kemarin luar biasa dia itu berkali-kali menyebut dan bersyukur berterima kasih justru karena dimutasikan itu kemudian akhirnya menjadi indah itu awalnya sangat berat jadi dengan pendekatan personal kadang-kadang kita ini dimutasi itu dihukum tapi ternyata ada kenikmatan tersendiri jadi pendekatan personal itu penting untuk untuk pasirnya tidak langsung walaupun kita punya kemenangan tidak kastus itu lalu oke oke terus dalam proses dalam dalam proses menjalankan membangun dunia kerja yang baik kita ini kan pegawai itu pelot-pelotan maksimalkan orang itu kan itu kan ada orang-orang yang terlanjur BNS tetapi tidak produk kira-kira dengan Jogja ada apa ya ada pasti ada lah itu caranya mengatasi seperti apa yang yang kita kita tempatkan pada tempatnya yang artinya dimakom yang memang pas untuk orang-orang yang seperti itu jadi tidak diberikan peran-peran yang krusial jadi biarlah teman-teman kita yang memang punya kapasitas namun jangan sampai merasa mereka kita buang tidak kenapa kadang-kadang itu sudah diren-iren apalagi kalau kemudian dia sudah zaman zaman sekarang kan sudah ada jabatan fungsional ya kalau ada jabatan fungsional ini gajinya wakil tapi tidak produknya terangnya nah ini saran panjenengan untuk kawan-kawan kemenang kota Malang apa ini iya ee begini ya bapak ibu semua ini kita berbagi berbagi yang sering harus sampaikan adalah ee untuk meningkatkan produktivitas kerja dan juga tanggung jawab kita baik kepada negara daerah kepada rakyat lebih lebih kepada Allah itu sering saya sampaikan begini ee kalau kita ditanya malaikat besok di akhirat misalnya sikit coba tunjukkan atau sebutkan pekerjaanmu yang belum dimilai dengan uang itu apa saja kira-kira kesulitan gak ya kita menjawabnya jadi pekerjaan kita yang belum digaji yang belum dini dengan kuat itu sebutkan nah mungkin kita akan kesilitan menjawab nah untuk itu kemudian ibarat orang ibadah kalau pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di dalam rencana dan itu ada di pan itu seperti ibadah wajib kalau semua orang melakukan itu enggak ada belum ada dan belum kelihatan istimewanya siapa yang lebih baik kalau Allah itu itu belum belum kelihatan maka saya selalu bermanfaat dan itu juga tidak jauh dari tupok silita namun tidak ada anggaranya contohnya apa misalnya ketika saya di kota Jogja itu ada program apa integrasi madrasah dunia ke dalam sekolah dasar negeri SD negeri di kota Jogja Kata itu enggak ada anggaranya sama sekali namun bisa jalan kita tinggal kolaborasi dengan masyarakat itu sunah itu menjadi sesuatu yang unggul kemudian dan kalau nanti ditanya malaikat kita punya jawaban ini lho saya punya ini saya enggak dibayar kok ini saya enggak digaji kemudian juga manaseh haji sepanjang tahun itu sejak 2015 kita lakukan di seluruh kota Jogja Kata bahwa seluruh jamaah haji daftar tunggu minimal 2 tahun sebelum berangkat harus mendapatkan malaikat itu tidak ada anggaran tidak usah nunggu anggaran langsung kita lakukan karena kita punya jatahnya kerjasama dengan puskesmas di tingkat pencamatan nanti setiap mungkin 2 minggu sekali kita kumpulkan gentenan kadang-kadang di Kemena kadang di puskesmas di KUA kadang di puskesmas dan puskesmas ternyata punya anggaran ya itu mana itu tanpa anggaran ini sunnah besok ditanya malaikat kita punya jawaban nah itu seperti itu kita coba motivasi akhirnya ketika semuanya punya punya amal sunnah itu kita tidak bergantung pada agar agar perubahan distributor perubahan pun juga bisa iya betul betul dan itu betul betul kan ada hal lain yang juga kita lakukan yang sekali lagi harus selalu perekankan tidak usah nunggu anggaran kalau hanya kegiatan yang berbasis anggaran itu tidak usah pakai kepala bisa tidak usah pakai kepala teman-teman melaksana itu jalan namun yang senang ini membutuhkan seorang leader bahasa contoh ya oke oke ini sekarang terakhir ini terakhir sudah 22 menit siap siap saran motivasi untuk kawan-kawan tim efektif BMPJD Kemenang Kota Malang dan seluruh sivitas Kemenang Kota Malang muka-muka ini jadi doa jendengan di Masjid Nabawi untuk kawan-kawan Kemenang Kota Malang diberikan kesuksesan nanti pada apa penilaian TPN nah mohon saran motivasi dan semangat tapi saran ini tadi sudah cukup itu sebenarnya ya sunnah itu amal sunnah tapi closing statement lah terima kasih baik Bapak Ibu tetap semangat terus jangan patah semangat yakinlah bahwa akan indah pada akhirnya nanti akan menjadi indah pada akhirnya jadi kan ini sebagai jariah kita walaupun setelah nanti lolos WBK WBPM bahkan kemudian kita pensiun gak ada masalah jadi itu menjadi bagian cerita yang indah sebagaimana awal saya sampaikan nanti insya Allah semangat terima kasih Pak Sikit ini dari Masjid Nabawi bisa bagus sekali ini kawan-kawan sekalian banyak motivasi penting yang disampaikan oleh Pak Sikit Warsito satu hal yang perlu kita contoh adalah kalimat bio tadi berbuat saja yang penting Allah mencatat tidak harus dicatat oleh manusia karena beliau ini setelah merintis sekian tahun pas dulnya malah dipindah dan beliau tidak merasakan apa-apa dari istilahnya kalau dari dihitung dunia itu beliau tidak merasakan karena sudah digantikan oleh Pak Nur satu hal yang saya berharap itu bisa dilakukan di Bagaimana apa itu biar nanti yang saya inginkan itu apa terwujudnya justru di mana karena ketika itu saya cetoskan kemudian belum terwujud saya pensiun itu mirip dengan pembinaan manaseh haji namun ini untuk calon pengantin jadi dengan adanya kerjasama antara BKKPN dengan kemenang waktu itu penandatangan kerjasama calon pengantin harus mendaftar berapa bulannya untuk stunting untuk penjagaan tiga bulan tiga bulan sebelum nikah nah masa tiga bulan itu waktu itu saya tangkap itu saya analogkan waiting listnya jamaah haji nah tiga bulan itu kita mau berbuat apa kalau di dalam naskah kerjasama itu kan tiga bulan itu hanya apa menjadi ranahnya kesehatan untuk melakukan pemeriksaan treatment kepada calon mantan itu kan hanya lahirnya nanti lahir bayi sehat namun bagaimana nanti lahir bayi-bayi yang jiwanya juga sehat nah itu kita begitu mendaftar nanti di teman-teman di KUA itu kan punya data kerjasama antara penghulu dengan penyuluh dalam satu bulan ini yang daftar sekian pasang yang tinggal di kecamatan tersebut sekian orang itu didata ketika daftar dilakukan pendataan tentang ibadah mereka yang dasar aja calon mantan itu sudah bisa baca Quran belum misalnya nah dari situ nah ini teman-teman penyuluh nanti yang terjun itu bisa berlanjut pas samantan itu nanti insya Allah bisa berlanjut waktu lo diajari moco Quran sebelum mantan baru dua bulan misalnya lo bisa nanti bar mantanan dilanjutkan cocok dengan penyuluhnya keren ini ini juga yang sunnah itu kan gak usah menunggu anggaran dengarkan ya kawan-kawan penyuluh kawan-kawan penghulu ya oke 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 itu di Jogja sudah kita SKK kami sudah ada tentang itu namun udah saya pensiun gak bisa ngawal kemudian keberlangsungannya gak mau cepat di beberapa kecamatan udah berjalan oh terus semoga di kota Malang ini bisa dilakukan kalau lebih mudah karena kan skopnya lebih kecil lebih kecil berapa kecamatan di Jogja 14 14 ya kita cuma 5 kita 5 maka moga-moga kita bisa tapi kayaknya jamannya lebih banyak tempat saya 14 tapi kecil-kecil tempat saya itu mantan per kecamatan itu yang paling kecil itu 600 kita paling besar aja yang 300 sekian hahaha tetapi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau iya tinggal pelangkah saja nah baik kawan-kawan sampai disini bisa bagus kali ini dari kota Madinang moga-moga menginspirasi kita satu kalimat yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit Warsita adalah berbuat saja dan kalau nanti Malekat bertanya apa amalmu yang tidak dibayar oleh negara kita bisa menjawab moga-moga ini juga memotivasi kita untuk terus berbuat baik beramal sehingga kita semua kerja kita tidak hanya sekedar dinilai dan uang tetapi juga bernilai ibadah untuk kita semua tetap semangat untuk membangun integritas salam integritas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh